Pemirsa Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirai terlibat cek cok sebelum persidangan dimulai dengan pengacara terdakwa kasus pelecehan seksual di salah satu sekolah di Batu Balang. Aris protes terdakwa belum juga ditahan. Di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kota Malang, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirai terlibat adu cek cok dengan pengacara terdakwa kasus kejahatan seksual di Kota Batu Malang, Jawa Timur. Aris protes terdakwa Julianto Eka Putra tidak ditahan sejak awal persidangan pertengahan Februari lalu. Julianto, yang juga pemilik sekolah, didakwa kasus kejahatan seksual menyusul pelaporan dua korban ke polisi pada Mei 2021 lalu. Kasusnya jadi sorotan publik karena terkesan lambat. Berselang satu tahun, belum juga ada putusan. Kita berharap nanti jaksa penuntut umum akan menyusun tuntutannya maksimal. Maksimal supaya berhenti orang-orang atau predator-predator yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak kita, cucu kita, dan anak Indonesia secara keseluruhan. Tidak ada kata damai terhadap kejahatan seksual. Sementara itu, warga menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung pengadilan negeri Kota Malang. Mereka menuntut hakim adil dan menahan terdakwa Julianto untuk memberikan terlindungan bagi korban. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, AI News melaporkan.